pembagian rezeki di dalam dewa seperti apa? apa proporsional? waktu itu proporsional, jadi waktu itu belum ada aturan ya, tahun 1992 belum ada aturan tapi saya udah ngatur sendiri tuh ini band itu segini, pengarang lagu segini, waktu itu ada pertentangan, drummer kita mengundurkan diri karena tidak sepakat dengan proporsional ini dia mau yang namanya band berlima ya bagi lima, ya saya bilang gak bisa lah, ada orang yang bekerja lebih keras tidak mendapatkan yang lebih gitu kan, waktu itu mungkin dia masih muda ya, temperament dia gak mau, dia maunya band itu ya bagi lima, yaudah tidak sepakat akhirnya dia keluar yang lainnya sepakat, dan waktu itu belum ada memang pembagian yang proporsional waktu itu, tapi saat itu saya udah ngatur sendiri baru setelah masuk dunia bisnis, dunia rekaman, baru nanti di album ketiga itu perusahaan rekaman yang udah ngatur jadi kalau band misalnya dapetnya misalnya 10%, pengarang lagu 9%, itu kan udah sistem dunia kan udah seperti ini